Hey, what's up basketball fans? Ada berita duka dari Golden State Warriors Assistant Coach, Coach Tehan Milohavich Kemana ini passed away setelah mengalami serangan jantung Saat sedang team dinner di Salt Lake City Shock banget jujur Karena memang almarhum masih muda Menurut gue dengan umur 46 tahun Gue main pas baca update-nya Di Bleacher Report pun sangat shock sekali Tapi gak tau kenapa Bulan Januari ini gue lagi sering banget mendapatkan berita duka Jadi gue hanya ingin mendoakan kita semua Agar kita tetap diberikan kesehatan Kedepannya, amin Hari ini game antara Golden State Warriors Dan Utah Jazz pun juga ditunda Untuk menghormati almarhum Serta juga berduka untuk Coach Tehan Panggilan akrab dari Coach Tehan ini Dia sangat dicintai sekali Di Golden State Warriors dan juga sangat berjasa Untuk development-nya Nikola Jokic Karena memang dia asalnya dari Serbia Dunia basket NBA Dan juga internasional pastinya akan kehilangan Sosoknya Coach Tehan ini Yang dulu sempat disebut Barkley-nya Serbia So just a very sad news Hari ini Dan of course Turut berduka cita Kepada keluarganya Coach Deki And of course the Warriors organization May he rest in peace Sekarang kita akan masuk ke materi timeout hari ini Dan musim trade sudah mulai guys Ini ada Pacers menjadi tim pertama Yang membuat pergerakan Dimana mereka mendatangkan Pascal Siakam Dari Toronto Raptors And now They have a big three Yaitu Tyrus Albertan Pascal Siakam Dan juga Master Tapi apakah ini cukup Untuk menjadi contender di season conference Nah itu nanti gue akan jawab di kelas timeout hari ini Dan Fans yang lagi paling happy Mungkin adalah fansnya Los Angeles Lakers Ini kayaknya jinx-nya in-season tournament Sudah mulai pudar guys Mereka menang empat Dari enam pertandingan terakhirnya mereka Dan kayaknya Darwin Ham Kalau lagi kepepet Itu jadi pelatihan jago ya Kayaknya ya Jadi itu adalah topik timeout Untuk kelas hari ini Dan tadi pagi Gue mau ingetin aja guys Gue baru upload Liputan gue Dari latihannya Tenggerang Hawks Dimana gue sempat ngobrol Dengan coach Antonis Joko Dan juga dengan Xavier Alexander Mereka besok akan dites nih Dan juga mereka penasaran katanya Sama pelita Jaya Bakri Gue penasaran juga sih Mereka apakah bisa bertahan Selama empat kuartal Atau enggak besok Jadi pastikan kalian support Dan nonton video tersebut And once again Thank you so much guys For always supporting timeout Dan juga channel ini Seperti biasa Mau ingetin aja Jangan lupa untuk nonton secara full Dan juga kasih like guys Now it's time to start our class guys Oh iya guys Gue lupa banget Untuk share foto gue Kemana ini bersama Idola baru di IBL Yaitu Javi Solano Orang itu sih lagi rame banget Jadi omongin online Selain dia Emang jago main basketnya Dia itu mirip dengan Habib Jafar Gila semua orang Pada ngebahas itu Nah nanti kita semua Disuruh lock in guys Tapi Galvis man He was super nice Itu gue pertama kali Memperkenalkan diri gue juga Kepada Galvis Solano Maini Dan gue memang Diundang maini Sama Dewa United Untuk bisa melihat Dan juga tour Di arena barunya mereka Itu Dewa United Arena Ini akan menjadi Home nya mereka Selama IBL season 2024 First impression gue Wah gila Ini sih kelas banget sih And of course Yang paling menaik perhatian Dua big screen guys Kiri dan kanan Big screennya Beneran gede banget guys Ini mungkin Adalah big screen terbesar Di Indonesia sih Jadi Sangat nyaman banget juga Arenanya And of course Masih dingin banget guys AC nya masih baru semua Nah emang sayangnya Kemarin ini belum boleh Di kontenin lapangannya Dan gue juga belum boleh Interview dengan Galvis Solano Sekarang ini gue cuma Menunggu lampu hijau aja sih Dari mereka sih Untuk boleh ngonten disana Karena gue pengen banget tuh Interview Galvis Sambil duduk di tengah lapangan Itu bakal cakep banget sih Menurut gue sih Jadi Semoga aja sih I'm crossing my fingers Semoga sebelum Home game pertamanya mereka Gue udah bisa interview Dengan Galvis Jadi ditunggu saja guys Oke Sekarang kita akan pindah ke NBA Nudah baik banget Denun ko Kapan bahas NBA Bahasnya IBL Aduh guys Mohon maaf ya Padua selanjutnya Emang sibuk banget Sekarang ini untuk IBL Tapi pasti gue Kalau ada berita besar Gue gak akan lupa tentang NBA Seneng aja Tapi pertama kita akan bahas Dikit tentang Dejante Murray Yang hari ini hits A game winning shot Over Markel Valls Hawks survive Dengan menang 106-104 Dari Orlando Magic Tim baru Tim favorit baru gue Selain ngelosin Jis Clippers Tapi akhir game itu Ada seru banget sih Battle antara Dua anak Seattle Yang sempet ribut Ya gue jadi saksi mata langsung sih Saat Dejante Ngelempar bola ke Paolo Setelah dia Off the backboard Eliup ke dirinya dia Di acaranya Isaiah Thomas Uh sempet panas Balasan-balasan Instastory juga dulu Tapi sekarang sudah berdamai Semuanya didamakan oleh Jamal Crawford Sepertinya Jadi sudah akur Tapi Tadi bener keren banget sih Akhirnya Apa Akhir dari game ini Dimana Paolo sempet tie the game With his 3-point shot Keliatannya akan overtime Tapi ternyata Tidak Paolo Trae yang juga minta bola Tampaknya Tapi menerjante Disikat sendiri But that was a tough shot sih Karena Si Markel Fultz Menurut gue Play to mind Perfect defense sih Untuk gak nge-fall juga tadi Tapi Men kasih kredit lah Kepada Dejante Hit that tough shot At the end Tapi emang dia Yang paling Wangi sih Menurut gue Dari Atlanta Hawks Dimana dia Hari ini mencatat 26 poin Sedangkan Trae yang Itu nembaknya 5 dari 14 Dan hanya 18 poin Dan idola baru saya Saya sekarang Udah jadi kolektor Kolektor Kartunya Paolo Banquero Udah mulai dikit-dikit nih Rookie kartnya 2 Udah nih Bahaya nih ya Hobi baru Karena ada idola baru Paolo tadi 26 poin Untuk Orlando Magic But what a finish To that game Milwaukee Bucks Gila sih Hari ini hancur banget sih Mereka dibantai 135-95 McLeveland Cavaliers I know Mereka gak ada Yanis Atetikumpo Hari ini tetep aja sih Enggak dibantai 40 poin juga sih Kan masih ada Damien Lillard Masih ada Bill Lopez Masih ada Tanahsis Tapi Tanahsis Tadi gak kaksi Karena Pas lagi kalah 40 poin Dia nge-block Donovan Mitchell Nge-flex sambil Diliatin gitu Aduh Tanahsis Tanahsis Sayangnya gue gak ada Video sih Kalau kalian mau liat videonya Kalian bisa langsung aja Ke ex Gue ngomongin Twitter lagi Ke ex-nya Rob Perez Disitu Tapi sama Tanahsis Emang gak ada obat aja sih Guys Tapi yang absurd juga di game ini adalah George Sniang Bisa 33 poin Gila sih Dan field goalnya 13 dari 14 Gak masuk akal Menurut gue Tapi He was having a career net Dia jago banget sih Tadi itu Of course Donovan Mitchell Juga 31 poin Dan juga 7 Assist Asli Gue Ngelihat Milwaukee Bucks Agak khawatir sih Jujur aja sih They don't look like Contender sih Tahun ini Menurut gue Oke Sekarang kita langsung pindah ke Lost Angels Lakers Ini kayak Jinx In season tournament Sudah mulai pudar Guys Hari ini Lakers Mendominasi Wah Jarang kan Kata-kata Mendominasi itu keluar Untuk Lakers Lakers Menominasi Dallas Mavericks 127-110 Lakers Sekarang sudah Back to 500 Dengan rekor 21-21 Dan mereka menang 4 dari 6 Pertandingan Akhirnya mereka Wuuuh Fans Lakers Sudah mulai bisa keluar Dari Goa Dan sudah bisa Mulai optimis lagi Tentang timnya Jadi leading scorer Hari ini Dengan mengejutkan Adalah D'Angelo Russell Dengan 29 poin Tapi di low Akhir-akhir ini Emang udah mulai meningkat Lagi grafik permainannya Keliatannya udah dapet Confidentnya lagi Dan Sudah menjadi starting line-up lagi Di Los Angeles Lakers Dan kalau manage bisa seperti ini Kayaknya dia akan bisa Terus stay di starting line-up Sampai akhir musim nanti Jadi Nge-trade lah ya Gimana Lakers fans Gue mau tau dong Trade di low atau nggak nih Ayo tulis di komen section Kalau dapetnya The Jante Gimana tuh Mau nggak tuh Em LeBron Hari ini seperti biasa lah Jadi top scorer Dengan 29 poin 8 ribuan 8 asis Setelah game Buru-buru langsung Mau lihat Brownie Brownie tadi kayak mainnya bagus ya Untuk USC Jadi wah Emang masih Menjalankan Father duty-nya Dari untuk nonton anaknya Dan juga support anaknya But Lakers sekarang lagi Paling jago adalah Anthony Davis Bro Dia tadi almost had a triple-double 28 poin 12 ribuan Dan 9 asis Cuma 1 asis lagi aja Untuk triple-double Tapi ini Tiba-tiba Si Anthony Davis Jadi jago gini Jadi playmaker Dia pinter banget Kayaknya untuk bisa Nemuin temen-temennya Yang passingnya Man I think he is playing At an insanely High level right now Dan sangat konsisten Akhir-akhir ini Untuk si Anthony Davis Jadi Para fans dari Lakers Sekarang lagi muji-muji Untuk Anthony Davis Ya kalau Anthony Davis Bisa main kayak gini Terus sih Ya ini kenapa Lakers punya chance Untuk balik lagi Ke Western Conference Finals Tapi Ini juga didukung Sama off-the-ball movement Menurut gue Hari ini Para pemain Lakers Lumayan aktif Untuk mencari ruang Lalu juga gerak terus Agar Anthony Davis LeBron James Dangerous Bisa menemukan mereka Untuk nembak Tapi Like I said Darvinheim ini Kalau lagi ke pipet Kayaknya jago ya Ngelatihnya Karena rotasi Dan juga minus distributionnya Hari ini Untuk Lakers Oke banget loh Ya tadi Tapi untungnya juga Si Torian Prince Juga sempet Volley banyak sih Jadi itu kenapa Dia duduk Dan mainnya Hanya 21 menit Karena kalau Torian Prince Main 21 menit Itu adalah berkah Untuk para fansnya Lakers Dan ini karena Tadi bisa mainin Si Jared Vanderbilt Bisa main Rui Hachimura Juga lebih lama Tapi Jared Vanderbilt Sekarang ini Dia udah healthy Defensenya sih Gila banget sih Gak ada obat tadi Untuk jaga luka Langsung di pick up Juga full court Dan juga Kavi Irving Tadi menurut gue Dua pemain itu Cukup kesulitan Saat dijaga sama Jared Vanderbilt Dan ya Because dia long Dia juga physical Itu sangat mengganggu Sekali dan juga Sangat sulit Untuk ngelewatin dia Terus tuh Tadi dia dapet highlight Satu Passing bounce pass Yang menurut gue Itu luar biasa banget Dari LeBron James Lalu di finish Sama dia dengan Two handed slam Yeah Jared Vanderbilt Keliatannya udah mulai Balik lagi Si formnya dia Sebagai defender Dan juga sebagai rebounder Dan ini Kalau dia bisa konsisten Bisa bagus terus Ini akan sangat membantu Untuk Lakers Untuk Di second half Of the season Nanti ini Tapi semoga juga Gak kambuh lah Penyakitin Darwin Ham Semoga gak tiba-tiba Dia mainin Cam Radish lama Jadikan Cam Radish Starting line up lagi Semoga gak kayak gitu Ya guys ya Karena menurut gue Kombinasi Kalau menurut gue Nanti kalau bisa Masukin si Jared Vanderbilt Ke starting line up Gue sih suka banget Ngeliat kayak Austin Reese D'Lo LeBron Edy dan Jared Vanderbilt Bermain berlima Itu sih I think Itu bisa jadi Kombinasi terbaik Untuk Lakers Sekarang ini Perimeter defense Lakers Hari ini luar biasa Dallas hanya nembak 11 Dari 40 Untuk 3 point nya Ya pahal tadi juga Si Luka Doncic Triple double ya 33 point 13 rebound 10 asis Di game pertamanya Comeback Setelah cedera Tapi Semoga lah Semoga lah ini jadi titik Ataupun juga turnaround Untuk si Lakers Setelah having a bad Bad streak Setelah Las Vegas Oke Karena saatnya untuk membahas The big trade In the NBA Today Indiana Pacers Ini dia Pacers Hari ini mendapatkan Pascal Siakam Dan mengirim Bruce Brown Yang gue cukup kaget Dipindahkan Lalu juga Jordan Nuora And 3 first round pick Ke Toronto Raptors Terus ada tim ketiga juga Yang involve Yaitu Pelicans Dimana mereka Mengirim Kyrie Lewis Ke Toronto Raptors And 2nd round pick Ke Indiana Pacers Like I said Gue lumayan kaget Indiana Pacers Ngelepas Bruce Brown Karena mereka kan Getol banget tuh Off season Sampai kasih uang Kontrak besar Kepada Bruce Brown Dan juga mungkin Pengen bawa NBA Championship Experience nya Dia baru aja menang Dengan Denver Nuggets Tapi ternyata Dipindahkan Guys Tapi keliatannya Bruce Brown Ini gak akan stay Kalau gue liat Kayaknya pergerakan Dari Toronto Raptors Belum selesai Bisa aja Mereka memindahkan Bruce Brown Dan juga Gary Trent Jr Maybe for a younger piece Yang mungkin juga Udah bisa bikin Impact nantinya Untuk Raptors Tapi sekarang Kayak Raptors Tadi bantai Mayim Hit Kayaknya udah mulai lega Ini timnya Dan juga pemain-pemainnya Karena Sebenernya emang Oji Anunobi Dan Pascal Siakam Itu keliatannya Udah gak betah Dari tahun lalu Mereka udah mencoba Untuk pinta trade Tapi akhirnya Mereka sekarang Baru kejadian Bisa keluar Dari Toronto Sekarang udah tinggal Sisa Chris Boucher Aja guys Dari tim yang juara Di tahun 2019 Jadi sekarang ini Ada timnya Scottie Bars Tapi Scottie Bars Gila sih Triple-double Block Steel Wah semuanya jago sih All around Jadi karena ini Masai Ujiri Dan Coach Darko Mencoba Untuk Build around Si Scottie Bars ini Kayaknya juga Mereka akan Mencoba lah Mengumpulkan Pemain-main muda Untuk bisa Membawa Raptors Kembali lagi Ke playoff Mungkin musim depan Menurut gue sih Tadi gue bilang Wah ini kayaknya rugi banget Dapetnya cuma Jordan Wora Lalu juga Draft pick yang gue Gak tau Draft picknya kayaknya Tahun depan Kayaknya kurang deep Menurut gue Kelasnya Mereka tuh Dapet 2 first round picks Untuk next year Dari si Indiana Pacers But Gue liat-liat Mock draft picknya Kurang asik Kayaknya Draft tahun depan ini Tapi ya Kayaknya belum selesai Pekerjaannya Masa uji diri Kayaknya mereka Akan masih mencari Satu trade lagi lah Selama trade deadline Tanggal 8 Februari Nanti ini Ya Karena kita akan Pindah ke Indiana Pacers Ini jelas Akan membuat Eastern Conference Semakin kompetitif Karena Pascal Siakam 22 plus Points per game All-star caliber Lalu of course An NBA champion His championship experience Dibutuhkan Mungkin nih Tuker NBA championship experience Tuker NBA championship experience Dengan si Bruce Brown Yang luar biasa adalah Mereka gak perlu Ngelepas Benedict Mathurin sih Itu gue lumayan kaget Karena kan Gue kira ya Siapa tau Toronto mau ngumpulin Pemain-pemain Kanada Gitu kan Udah ada Arja Barrett Gitu kan Ternyata Masih gak diambil ya Lalu juga body hold Masih bisa di keep juga Gue lumayan kaget sih Jadi Shooter-shooternya stay Jadi ya Bisa dibilang Pacers Emang semakin kuat Di Eastern Conference Walaupun memang nanti Pascal Siakam Pasti akan minta Max contract Off seasonnya Karena kontraknya habis Tapi I think The Pacers will give it to him Ya of course Pertanyaannya Orang-orang akan nanya Apakah Pacers sekarang Menjadi Team contender Di Eastern Conference Gue sih bilang Enggak ya Enggak Simply Karena memang East teamnya juga Bagus-bagus Tapi selain itu Mereka defensenya Parah banget guys Of course Mereka nomor satu Offense Mereka offensenya Gak usah diragukan lagi Tapi mereka nomor 27 guys Untuk defensive ratings Yang defensive ratingsnya Lebih jelek Hanya Pistons Wizards Dan juga Hornets Dan lo Kalau gak bisa Main defense You're not going anywhere In the playoff Karena Kalau lo mau At least punya chance Juara Ataupun juga masuk ke Eastern Conference Finals Itu menurut gue sih Defense lo at least Harus top 10 sih In the NBA Baru bisa itu sih So they gotta fix The defense Walaupun memang Pascal Siakam masuk Ya membantu sedikit lah Membetulkan defensenya Walaupun gak terlalu banyak sih Menurut gue Karena Pascal Siakam ini Sangat versatile sekali Bisa jaga mungkin All five position juga Jadi Ya bisa membangun Bisa membantu sedikit lah Untuk defensenya Indiana Pacers Tapi jelas Eastern Conference Semakin kompetitif New York Knicks Orlando Magic Miami Heat Cleveland Cavaliers Ini akan punya saingan baru Untuk bisa masuk ke Semi Finals Nanti ini Karena gue belum berani sih Untuk naruh Indiana Pacers itu Di atasnya si Boston Celtics Ataupun di atasnya Sixers Dan juga Milwaukee Bucks Menurut gue karena Milwaukee Bucks masih ada Di posisi tiga lah Di Eastern Conference Tapi Siakam Should fit really well Bersama Therese Halliburton Juga Miles Turner Karena Miles Turner ini kan Dia posisi lima Tapi bisa shooting kan Dia bisa keluar Main di luar Jadi ini akan membuka ruang Untuk Pascal yang suka ngedrive Lalu juga mungkin Mungkin untuk dia post up Mungkin untuk dia bisa bekerja Di Penny Area ini akan sangat membantu sekali Dan Pascal ini kita tahu Sangat pinter Untuk bisa ngedrive Dan juga kick out juga Ke temen-temennya Jadi dia kalau disurrounded By four shooters Itu akan sangat berbahaya Banget nanti ini Dan of course juga dia Bisa two man game Bersama Therese Halliburton Dia bisa pop Dia bisa Roll Dia juga He's a good roller juga So Ini akan banyak banget Si senjatanya sih Untuk si Indiana Pacers And like I said Kalau mereka bisa taruh Buddy Hilt Aaron Naismith Benedict Maturin Andrew Namehart Therese Halliburton Wah Miles Turner itu di luar Pascal udah tinggal Asisnya kayaknya akan banyak juga nih Pascal Siakam nanti Ini ya Tapi Kalau feeling gue Gue punya prediksi I think Indiana Pacers Akan finish nantinya Di top 5 Eastern Conference Karena Yeah Hallie Is Hallie Kita tinggal tunggu aja Dia kembali Dari cedera Hamstring Yang oleh Hallie Halliburton Cederanya Man That big three Is gonna be nasty Menurut gue sih Di Eastern Conference So super excited Untuk melihat Pacers nanti ini Kalau sudah sehat semuanya Tapi like I said Gue kayaknya akan susah sih Untuk bisa bilang mereka Ada di top 3 sih But let me know guys In the comment section below Menurut kalian Indiana Pacers ini Sekarang Tim nomor berapa sih Di Eastern Conference So itu adalah Timer hari ini Sorry agak ringan Dan juga agak short Karena memang gue Tadi pagi ada syuting juga Dengan TikTok Dan juga NBA Indonesia Sehingga sedikit capek Dan juga Tadi syutingnya lumayan Syutingnya sekitar 7 jam Dari jam 6 pagi Udah berangkat tadi ini Jadi Mohon dimaklumin Hanya pendek Dan juga Yang penting kan Ada informasi-informasi Dan juga pendapat gue lah ya guys Karena besok juga udah Harus siap-siap Untuk meliput Tanggerang hoax Melalui pelit aja ya guys Jadi make sure Ditunggu liputannya And ya itulah Timer hari ini Sekarang kita akan pindah ke Prediksi Prediksi besok Game gak terlalu banyak Tapi gue pengen lihat Oke sih Kembali ke jalur kemenangan Harusnya besok Bisa mengalahkan Yuta Jess Yuta Jess udah kebanyakan menang guys Kayaknya besok saatnya kalah dulu ya So good luck everybody And once again guys Thank you so much Sudah menonton Timeout hari ini And once again Terima kasih sudah menonton Secara full Really appreciate everybody Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jawab untuk komen And besok gue penasaran banget Gimana rasa yang nonton Di tenis indorsenaya Pertama kali besok Ngeliput pelita jaya bakri Di homenya mereka So ditunggu aja guys Untuk liputannya Semoga besok game-nya akan seru And once again Thanks so much guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys